Sejak dulu, Jepang adalah negara dengan vending machine atau mesin penjual otomatis terbanyak dibandingkan negara-negara lain. Perbandingan vending machine dan warganya sekitar 1 banding 23, banyak banget. Yang dijual di vending machine juga bermacam-macam, bukan cuma minuman, ada juga makanan, cemilan, tisu, buket bunga, sampai majalah dewasa. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan menceritakan kasus yang menyangkut dengan vending machine. Yang malah disalahgunakan oleh seseorang untuk meneror dan menghilangkan nyawa orang-orang. Akibatnya, ada 12 orang yang meninggal dunia dan 30 di antaranya secara ajaib bisa bertahan. Langsung aja kita masuk ke cerita, welcome to Ruang Gelap. Sebuah perusahaan minuman Otsukako memproduksi minuman kesehatan Oronamin C yang sudah menjadi favorit masyarakat Jepang selama 20 tahun. Dan pada tahun 1985, mereka melakukan promo besar-besaran. Siapapun yang membeli minuman jenis apapun akan dapat gratis 1 botol Oronamin C, asalkan dibelinya di vending machine. Untung banget kan, beli 1 yang keluar 2. Tapi nggak semua orang sanggup minum 2 botol. Ada juga yang emang kurang hobi. Jadi, minuman gratis Oronamin C ini sering dibiarin aja di dalam slot atau ditaruh di atas vending machine. Siapa yang mau ya ambil aja. Budaya yang sebenernya baik, nggak mubazir, nggak tamak juga, dan bisa membantu orang lain yang mungkin kehausan dan nggak punya uang. Tapi, budaya baik ini malah dijadikan sebagai senjata yang sempurna bagi orang yang sakit jiwa. Pada tanggal 30 April 1985, bapak pengendara truk yang berusia 45 tahun berhenti di salah satu vending machine untuk membeli minuman. Bapak ini berasal dari Fukuyama. Waktu haus, si bapak melihat ada botol Oronamin C di atas vending machine. Masih dalam keadaan tersegel. Jadi, dia pikir ya, dia beruntung dapat minuman gratis. Diminumlah oleh si bapak. Tapi nggak lama kemudian, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan badannya. Dia ngerasa sakit, masuk rumah sakit, dan 3 hari kemudian langsung meninggal. Waktu dilakukan penyelidikan, dari dalam botol Oronamin C yang dia minum, ternyata ada racun. Ditemukan senyawa parakuat, sejenis zat pesticida yang biasa digunakan oleh para petani untuk membasmi hama. Tapi, penggunaan zat parakuat sendiri sudah dilarang di banyak negara. Karena zatnya terlalu keras dan bisa menimbulkan efek beracun. Kalau tersentuh kulit, kulit bisa melepuh dan bengkak. Apalagi kalau ditelan, bisa menggerogoti pembuluh darah. Cukup dengan 1 sendok teh, orang yang meminumnya pasti meninggal dunia. Yang membuat penyelidik kebingungan, gimana cara pelakunya memasukkan racun? Kalau menurut keterangan si bapak, botol yang dia ambil masih tersegel. Kenapa juga ada yang mau meracuni? Apakah memang bapak ini sudah lama dijadikan target? Atau bapak ini adalah target acak sang pelaku? Karena para penyelidik tidak memiliki bukti dan petunjuk apapun, kasus ini terlupakan dan tidak ditindak lanjuti. Lalu, 5 bulan kemudian, tragedi yang sama kembali memakan korban. Pada September 1985, minuman-minuman beracun mulai muncul satu persatu di semua wilayah prefektur Hiroshima. Sorry, lupa. Mulai dari kakek-kakek, bapak-bapak, wanita dewasa, sampai siswi sekolahan jadi korbannya. Menurut penyelidikan polisi, hampir semua botol minuman beracun berasal dari vending machine yang lokasinya cukup tertutup. Maksudnya, sepi dan terpencil. Jadi, nggak banyak saksi yang lewat. Nggak ada kamera CCTV juga yang melihat siapa sih orang sakit jiwa di balik insiden ini. Terror ini sempat berhenti selama seminggu. Tapi balik lagi menyerang orang secara sekaligus. Polanya sangat random dan acak. Kadang hilang, kadang muncul. Yang bisa polisi lakukan adalah melarang penjualan zat parakuat secara bebas di apotik. Kalau bisa, siapapun pembelinya harus berprofesi sebagai petani dan nama serta alamatnya harus tercatat. Tapi parahnya, sekarang botol minuman yang beracun bukan cuma Oronamin C aja, tapi merek lain juga mulai diracuni. Dan racunnya sudah bukan menggunakan zat parakuat aja. Ada zat-zat lain yang juga mulai dipakai yang juga sama bahayanya kalau diminum. Jadi, polisi bener-bener kewalahan. Selama dua bulan, satu persatu korban berjatuhan. Tujuh orang meninggal dunia. Peringatan mulai dipasang di semua vending machine. Terutama, vending machine di daerah yang sepi. Para pembeli dianjurkan untuk nggak meminum botol yang sudah ada di dalam slot atau ditinggalkan oleh orang lain di atas vending machine. Pokoknya, yang aman cuma minuman yang berasal dari vending machine yang baru jatuh. Dah, itu aja yang diminum. Yang lain, jangan diambil. Polisi juga meminta para pembuat vending machine untuk menciptakan teknologi baru. Kalau misalnya masih ada minuman yang ketinggalan di slot, kalau bisa jangan sampai ada botol yang boleh ditinggalkan di dalam slot. Ibaratnya, kalau ada minuman gratisan harus diambil. Kalau nggak diambil, mesinnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, tapi untuk menciptakan teknologi kayak gini butuh biaya yang besar. Para produsen mesin ini nggak mau mengeluarkan biaya yang jelas-jelas merugikan mereka. Jadi, satu-satunya cara memang dengan melarang orang untuk minum minuman sembarangan. Saat polisi semakin getol menjalankan investigasi, teror ini berhenti secara tiba-tiba. Kasus terlahir terjadi pada tanggal 17 November dan menimpa seorang wanita berumur 17 tahun yang berasal dari Saitama. Waktu itu, dia mengambil minuman Coca-Cola gratis yang ditinggalkan seseorang di atas mesin. Yang tanpa rasa curiga sedikit pun diminum. Gadis ini langsung sakit dan seminggu kemudian meninggal dunia. Entah kebetulan atau tidak, kematiannya menandai akhir dari teror vending machine. Kasus ini cukup mirip dengan kasus yang terjadi di Amerika yang dikenal dengan nama Tylenol yang terjadi di Chicago, Amerika. Tepat 3 tahun sebelum kejadian ini. Dalam kasus Tylenol, ada 7 orang yang meninggal dunia akibat keracunan cyanida setelah mengonsumsi obat penghilang rasa sakit Tylenol. Dan sampai sekarang pelakunya juga tidak bisa ditemukan. Kasus vending machine di Jepang ini sampai detik ini belum terungkap. Bahkan kalaupun pelakunya terungkap siapa, dia sudah tidak bisa diadili. Karena kasus ini sudah melewati undang-undang pembatasan. Di Jepang, kasus yang menggunakan racun memang bisa diputihkan. By the way, kata-kata tadi sangat sensitif jadi gue sensor, sorry banget. Dan akhirnya kasus ini ditutup tanpa penyelesaian. Entah siapa orang di balik teror ini? Mungkin dia adalah orang sakit jiwa yang merasa senang kalau orang lain menderita dan merasa dirinya kayak Tuhan yang bisa mengontrol nyawa orang lain. Atau dia memang menargetkan seseorang yang spesifik, yang suka minum-minuman gratisan, makanya menciptakan teror ini. Atau mungkin juga dia terinspirasi dari kasus Tylenol yang ada di Amerika. Kalau berbicara soal racun, racun cenderung dipakai oleh perempuan. Tapi bukan berarti pelakunya nggak mungkin laki-laki. Bisa jadi juga teror ini berhenti karena pelakunya meninggal dunia atau masuk penjara. Bisa jadi kan? Hebatnya ada 30 orang yang menjadi korban tapi berhasil bertahan hidup. Bisa sembuh dari racun yang luar biasa. Namun sayangnya 12 orang meninggal dunia. Dan bisa dipastikan mereka meninggal dunia dalam kesakitan yang luar biasa. Jadi pesan dari kasus ini mungkin jangan mengonsumsi makanan atau minuman yang asalnya nggak jelas. Bahkan kalau dikasih oleh orang tak dikenal juga baiknya berhati-hati. Bukan berarti kita harus mencurigai orang lain, tapi kalau kalian sering dengerin kasus true crime kayak gini, kalian pasti tahu bahwa orang jahat bentuknya bisa seperti apa aja, modusnya bisa macam-macam, dan nggak semua orang yang kelihatan sehat, otaknya sehat, jiwanya sehat. So, baiknya berhati-hati sebelum terlambat. Sampai disini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Kalau kalian punya rekomunasi dan saran juga silahkan komen di kolom komentar bawah atau kirimkan email ke misteriruanggelap.gmail.com. Kalian bisa follow Instagram kita disini dan TikTok gue disini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so so much untuk kalian yang udah mendukung Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai salam kenal. Semoga kalian suka dengan konten-konten kita. Dan supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan kita cepat bertemu di video selanjutnya. And I'll see you guys very soon. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.